Intro Sio, saya Ali dan ini Bicara Saham Kali ini kita akan membahas kondisi fundamental dari salah satu emiten di sektor batubara yang selama bulan November terus mengalami kenaikan harga Dibuka pada harga Rp1.950 per lembar saham pada tanggal 2 November dan ditutup pada harga Rp2.360 per lembar saham pada tanggal 30 November 2020 Kenaikan harga dari saham emiten ini adalah sebesar Rp410 per lembar saham atau 21% Lalu bagaimana sih sebenarnya kondisi fundamental daripada emiten ini berdasarkan hasil kajian dari tim riset Ali Bicara Yuk kita cari tahu Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Bukit Asam Bukit Asam adalah bagian dari Holding BUMN Industri Pertambangan dan menjadi bagian dari agenda besar pemerintah Indonesia dibindang industri mineral Bukit Asam secara legal berdiri pada tanggal 2 Maret 1981 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1980 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan tambang batubara Bukit Asam Perusahaan ini memiliki sejarah yang sangat panjang di industri batubara nasional operasional dari Bukit Asam sendiri ditandai dengan beroperasinya tambang air laya di Tanjung Enim pada tahun 1919 oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu penambangan masih menggunakan metode penambangan terbuka atau open pit mining sejak saat itu Bukit Asam terus berkembang dan pada tahun 2002 melakukan IPO dengan melepas 346.500.000 lembar sahamnya ke publik dan per tahun 2019 ini total produksi batubara dari PT Bukit Asam tercatat sebesar 29 juta ton atau naik 10,3 persen year on year dibanding tahun 2018 yang hanya 26,3 juta ton sedangkan penjualan produk batubara PT Bukit Asam meningkat 12,5 persen dari 24,6 juta ton di tahun 2018 menjadi 27,7 juta ton di tahun 2019 mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh Bukit Asam dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset ale bicara aset dari Bukit Asam sebesar 24,5 triliun per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 yang terdiri atas 16,5 triliun ekuitas dan 7,9 triliun liabilitas aset ini berkurang 1,6 triliun jika dibandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019 pengurangan aset ini disebabkan oleh turunnya ekuitas sejumlah 1,8 triliun dan meningkatnya liabilitas sebesar 250 miliar rupiah yang menjadi penyebab utama menurunnya ekuitas adalah berkurangnya saldo laba yang belum dicadangkan pada kuartal keempat tahun 2019 nilainya adalah 3,3 triliun tetapi pada kuartal ketiga tahun 2020 ini nilainya turun menjadi hanya 803 miliar penurunan itu sebesar 2,5 triliun rupiah item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh PT Bukit Asam adalah liabilitas jangka panjang berupa imbalan pasca kerja sebesar 2 triliun rupiah Bukit Asam memberikan imbalan pasca kerja seperti uang penghargaan, santunan kematian, penghargaan pengabdian, dan uang pisah imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun santunan kematian diberikan apabila pegawai atau anggota keluarga dari pegawai meninggal dunia nilai imbalan yang diberikan telah ditentukan oleh peraturan dari perusahaan sedangkan imbalan berupa uang pisah dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu liabilitas ini sendiri terdiri dari imbalan pensiun 484 miliar imbalan kesehatan pasca kerja 1,6 triliun dan imbalan kerja lainnya 346 miliar sedangkan untuk liabilitas jangka pendek jenis liabilitas terbesar adalah tunggakan biaya yang masih harus dibayar yang terdiri atas jasa penambangan jasa angkutan kereta api aset dalam penyelesaian sewa alat berat dan lainnya dan jumlah total dari semua item diatas adalah 1,6 triliun rupiah untuk rasio likuiditas dari PTBA cash rasionya 123% quick rasionya 182% current rasionya 213% dan rasio debt to equity 47% ini berarti jumlah cash yang dimiliki oleh Bukit Asam mencukupi untuk bisa membayar semua utang jangka pendek yang menjadi tanggungan dari perusahaan jumlah utang dari Bukit Asam juga tidak begitu besar yang mana hanya 47% dari total ekuitas perusahaan persentasi jumlah debt to equity ratio ini masih lebih kecil dibanding daripada persentasi rata-rata debt to equity ratio dalam 11 tahun terakhir yaitu 55% revenue dari PT Bukit Asam pada tahun 2019 adalah 21,7 triliun yang terdiri atas penjualan batu bara 21,3 triliun atau 98,2% dan penghasilan lain-lain 395 miliar atau 1,8% pendapatan lain-lain ini terdiri atas penjualan listrik, penjualan briket, penjualan minyak sawit mentah, penjualan inti sawit, jasa kesehatan rumah sakit dan jasa penyewaan sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020 ini, revenue yang dikumpulkan baru mencapai 12,8 triliun rupiah yang terdiri dari penjualan batu bara 12,6 triliun dan pendapatan lain-lain 211 miliar jumlah ini menurun 21% dibanding dengan pendapatan revenue pada kuartal ketiga tahun 2019 sehingga proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini hanya 17 triliun rupiah lebih rendah 22% dari revenue di tahun 2019 potensi penurunan revenue ini adalah sebesar 4,6 triliun rupiah pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, laba bersih dari Bukit Asam baru mencapai 1,7 triliun atau terkoreksi 44,3% atau 1,3 triliun rupiah dibanding laba bersih yang dihasilkan oleh Bukit Asam pada kuartal ketiga tahun 2019 hal ini disebabkan karena pendapatan yang menurun, penghasilan lain yang merugi dan meningkatnya liabilitas imbalan pasca kerja sehingga proyeksi laba untuk tahun 2020 adalah 2,3 triliun terkoreksi 1,7 triliun dibanding laba bersih di tahun lalu ini adalah penurunan laba beruntun sejak tahun 2019 dan pada tahun ini penurunan laba itu meningkat menjadi 43% untuk value dari PTBA sendiri, per akhir kuartal ketiga tahun 2020 ekuitasnya adalah 16,5 triliun rupiah harga sahamnya 1.970 rupiah per lembar saham nilai bukunya atau book value adalah 1.482 rupiah per lembar saham sehingga nilai price to book value adalah 1,3 dengan laba per saham sebesar 205 rupiah maka nilai price to earning ratio adalah 9,5 besaran laba per saham tadi menghasilkan net profit margin 23,7% return on equity 30,8% return on asset 22,8% berbicara mengenai dividen Bukit Asam sering membagi keuntungan berupa dividen kepada para pemegang saham pada bulan Juni tahun 2020 ini Bukit Asam baru membagi dividen sebesar 326,46 rupiah per lembar saham dan jumlah laba yang dibagikan dalam bentuk dividen itu adalah sebesar 3,6 triliun rupiah kesimpulan pertama, aset dari perusahaan ini cenderung mengalami peningkatan kecuali untuk tahun 2013 dan tahun 2020 ini yang perlu kita perhatikan adalah yang menjadi penopang utama dari aset PTBA adalah ekwitasnya kedua, proyeksi revenue di tahun ini berkurang 22% ini merupakan proyeksi berdasarkan revenue sampai dengan kuartal ketiga kita masih bisa optimis karena ada sentimen positif berupa meningkatnya harga batu barat thermal dan ditanda tangannya pembelian batu barat dalam jumlah yang besar oleh Tiongkok ketiga, proyeksi laba bersih tahun ini terkoreksi 43% dibanding laba bersih tahun 2019 dan ini adalah penurunan beruntun selama 2 tahun berturut-turut karena laba bersih tahun 2019 juga mengalami penurunan dibanding laba bersih tahun 2018 keempat, jumlah utang dari bukit asam masih tergolong kecil dibanding dengan jumlah ekwitasnya totalnya hanya 47% dibanding total ekwitas yang dimiliki dan debt to equity ratio ini masih di bawah debt to equity ratio rata-rata 11 tahun terakhir yang mana sebesar 55% kelima, untuk tahun ini investasi ke bukit asam sangat menarik alasannya karena walaupun ada penurunan laba bersih dalam 2 tahun terakhir ini tetapi margin laba bersih dari bukit asam cukup tinggi yaitu 23% dan jika kita lihat dari pergerakan harga saham sebulan terakhir harga saham PTBA sedang uptrend untuk CEO yang penggemar trading bisa memanfaatkan momentum ini keenam, bukit asam termasuk emiten yang sering membagi dividen untuk tahun ini dividen telah dibagi pada bulan Juli sebanyak 90% dari keuntungan perusahaan di tahun yang lalu tetapi karena laba bersih di tahun ini kemungkinan akan berkurang drastis maka bagi CEO pemburu dividen untuk tidak terlalu berharap jumlah dividen yang tinggi untuk tahun depan ketujuh, untuk harga dari emiten ini termasuk under value dengan price book value 1,3 dan price earning ratio 9,5 Adaro Energi yang satu sektor dengan PTBA di sektor batubara memiliki price book value 0,63 dengan price earning ratio 17 mana yang lebih menarik untuk di koleksi silahkan CEO pertimbangkan menggunakan data yang telah dianalisa disini pendapat saya PT Bukit Asam adalah perusahaan yang bagus dan tim riset dari Alebicara memberi rating untuk PT Bukit Asam AA CEO demikianlah review singkat dari PT Bukit Asam review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi silahkan like, share, dan subscribe untuk selama mendapatkan update review saham lainnya see you semua kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati